Wow ada yang pakai line parcel nih keluarga luar biasa mantap oke next Ibu Raina nah Nah layan parcel sendiri melayani pengiriman first mile middle mile hingga last mile artinya dari end to end dari awal dari awal paket tersebut dikirimkan oleh Bapak Ibu sampai dengan diterima oleh si penerima tadi gitu ya dan layanannya ini bisa layanan antar kota kemudian luar kota luar pulau atau bahkan luar negeri tadi yang disampaikan gitu Jadi kami melayani end to end service untuk pengiriman baik itu antar kota luar kota luar pulau maupun luar negeri seperti itu Nah sisi layan parcel adalah menjadi perusahaan logistik dengan layanan yang seamless seamless itu artinya smooth step stepnya yang tidak dapat dirasakan oleh konsumen itu perbedaannya Jadi tahu-tahu konsumen mengirimkan paket kemudian menerimanya tepat waktu nah itu itu yang kami pengen apa namanya tonjolkan dan tentu juga dapat diandalkan seperti itu Wah saya senang nih banyak yang pakai lain parcel ternyata Nah apa sih yang menjadi keunggulan dari lain parcel karena pesawat sendiri tentunya harga lebih kompetitif Karena kami menggunakan pesawat sendiri Lion Group itu satu-satunya perusahaan yang mempunyai unit pesawat terlengkap dengan jumlahnya ratusan seperti itu Bapak Ibu Jadi harga kami lebih kompetitif dimana ada bandara disitu ada layan parcel kami juga melayani COD gitu kan ya Kami juga memberikan money back garanti jadi saat ini kami punya program COD ya kalau misalnya telat ongkirnya nggak perlu bayar Seperti itu bentuk komitmen kami gitu untuk bisa melakukan service atau memberikan service kepada pelaku-pelaku usaha yang ada di sini Pengiriman kami melayani domestik dan juga internasional kami punya layanan customer service 24 jam gitu ya yang disupport dengan AI Kami juga memberikan asuransi seperti itu dan juga sistem yang terintegrasi Nah kenapa begitu banyak pelanggan mempercayakan paket ini kepada kami ini alasannya Seperti yang saya bilang tadi dimana ada bandara disitu ada layan parcel jadi jangkauan layan parcel itu 98% area domestik Jadi di setiap cabang jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir gitu ya Tadi ada dari berbagai macam daerah nggak perlu khawatir Karena layan parcel punya 263 kantor cabang di seluruh Indonesia Itu ada terdiri dari sampai provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga kelurahan Nah selain domestik kami juga melayani internasional Jadi saat ini layan parcel dengan produk interpaknya itu melayani lebih dari 50 negara di 5 benua Karena kita juga punya penerbangan ke luar negeri begitu ya Bapak Ibu Makanya pengiriman paket kita pun melayani door-to-door service sampai ke luar negeri Nah apa aja sih yang men-support layan parcel gitu ya Sehingga produknya itu bisa dikirimkan kemudian diterima oleh konsumen seperti itu Jadi yang pertama di seluruh Indonesia kami punya agen mandiri Kami punya 7 ribu lebih agen di seluruh Indonesia Tadi ada yang bilang dari Papua gitu ya betul Jadi agen kami itu tersebar dari Aceh sampai dengan Papua Kemudian kami punya 15 ribu lebih kurir pengiriman Dan tidak hanya pesawat ya Jadi sekali lagi layan parcel tidak hanya melayani penerbang Pengiriman paket dengan pesawat udara Tapi juga lewat darat Dan ini kami disupport dengan 3 ribu lebih armada darat kami Nah ini adalah layanan-layanan kami tadi Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau kirim yang paling murah namanya Jagopek Kalau mau kirim yang besok sampai namanya Bospek Kalau mau kirim yang biasa-biasa aja itu namanya Rekpek Kalau mau kirim internasional namanya Interpek Kalau mau kirim paket besar namanya Bigpek Kalau mau kirim motor namanya Otopek Jadi begitu banyak layanan kami Begitu banyak layanan-layanan services kami Untuk memenuhi kebutuhan dari pengiriman dari Bapak Ibu sekalian Karena saya yakin para pelaku UMKM mungkin banyak yang masih domestic Tapi juga ternyata banyak juga kan yang bisa mengirimkan produk sampai ke luar negeri Seperti itu dan tentu saja operasional dari line parcel ini didukung oleh sertifikasi ISO Dimana hal ini membuat layanan yang diberikan oleh line parcel itu sudah terjamin Karena sudah memenuhi standar internasional Di Lampung ada Ibutri Fajarwati Ada Dimana ada bandara disitu ada line parcel Nanti saya tunjukin dimananya gitu ya Oke Kami sendiri line parcel itu melayani beberapa divisi Jadi kami punya korporat Kami punya retail Kami punya aplikasi dan marketplace Retail sendiri inilah yang under saya Dimana kami menawangi agen-agen di seluruh Indonesia tadi Seperti itu Nah kira-kira ini gambarnya seperti ini Bapak Ibu Jadi Mungkin kelihatan banyak panah-panah dan segala macam Tapi sebelum ini Ketika paket tersebut dikirimkan oleh konsumen Akan dibawa oleh kurir kami Gitu ya Akan dibawa oleh kurir kami Kemudian nanti dari kurir akan dikumpulkan di Sattel ataupun PCU Untuk dibawa ke konsolidator Tadi ada yang bilang tuh udah tau istilah konsolidator Jadi konsolidator yang tadi saya bilang 263 konsolidator kami ini Dapat terkami di area Untuk membantu operasional gitu Menerima barang-barang yang Bapak kirimkan Bapak Ibu kirimkan Kemudian memastikan barang tersebut terkirim ke daerah tujuan Nanti di daerah tujuan akan diterima lagi oleh konsolidator tujuan gitu ya Dan untuk didistribusikan kembali oleh kurir-kurir Sampai dengan bisa diterima Di tangan penerima Bapak Ibu sekalian Seperti itu Nah Disini ada yang menarik nih Kenapa menarik Sebelum saya lanjut di slide ini Jadi saya memberikan seperti ini Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rida Bahwa tantangan dari UMKM ini Yaitu akses pemasaran dan juga pembiayaan Dimana kebanyakan kita masih mengendalakan market lokal Karena apa? Kalau untuk mencapai market domestik lainnya Mungkin diperlukan banyak hal atau support Salah satunya ada logistik Dan logistik ini adalah fixed cost buat semua pelaku usaha Karena kalau belanja bisa lewat online ya Bapak Ibu Orang nggak perlu datang ke toko semua segala macam Tapi orang bisa belanja lewat online Tapi yang namanya pengiriman barang itu tidak bisa dilakukan secara online Harus ada pengiriman secara fisik Nah inilah kenapa kami sangat mengandalkan agen-agen kami di seluruh Indonesia Di sini pun kami membuka kesempatan buat para pelaku UMKM yang join di acara ini Untuk bisa menjadi agen juga Loh kok bisa gitu ya Saya kan UMKM Saya kan memproduksi barang Saya kan jualan barang saya Masa saya jadi agen? Jawabannya bisa Karena Bapak Ibu ketika menjual barang ke konsumen yang berada di luar kota Pastikan membutuhkan jasa pengiriman Daripada jasa pengiriman tersebut Bapak Ibu berikan ke tempat lain Mending di service sendiri Dikirimkan sendiri Dan Bapak Ibu bisa menikmati Apa namanya diskon pengiriman yang lebih besar Karena pengiriman itu biasanya konsumen kan sangat sensitif ya dengan biaya kirim gitu Kalau mahal dikit nggak jadi seperti itu Nah kalau Bapak Ibu masih ngirim pakai tempat lain Udah pasti lebih mahal Tapi kalau Bapak Ibu mengirimkannya dari keaginan Bapak Ibu sendiri Pasti jauh lebih murah Sehingga apa? Sehingga produk-produk yang Bapak Ibu jual itu bisa lebih bersaing tentunya dari sisi ongkos kirim Seperti itu ya Jadi disini yang saya sampaikan Disilahkan disini ada barcode gitu ya Jadi silakan di-capture atau di-foto Caranya adalah buka kameranya gitu ya Jadi ambil handphonenya, buka kamera, kemudian tinggal di-klik gitu Atau misalnya tinggal di-foto gitu Ini adalah nomor WhatsApp dari tim kami Jadi nanti langsung nih Jadi ketika Bapak Ibu langsung nge-klik nomor ini terhubung dengan WhatsApp Disitu langsung akan di-handle oleh tim kami Semudah itu, secepat itu gitu ya Jadi modalnya terjangkau Kami beri nanti sistem Bapak Ibu kami berikan sistem gitu ya Yang akan kami tarakkan untuk melakukan operasional tadi Ada diskon penjualan menarik Dan tentunya ada program pendampingan Persis tadi yang dilakukan oleh GIP gitu Jadi kami pun kepada agen melakukan Memberikan program-program pendampingan Dan itu sifatnya berkelanjutan Ayo Siapa yang belum capture barcode-nya Dipersilakan capture dulu Gitu ya Saya kasih waktu untuk bisa capture ini Supaya nanti langsung mudah diarahkan ke WhatsAppnya Oke Udah semua nih kayaknya nih ya Oke Nah Kalau saya mau jadi POS Apa sih yang jadi tugas saya? Jadi POS ini adalah Sebutan bagi agen layan parcel Jadi POS itu adalah point of sales Artinya apa? Bapak Ibu selain menjadi pelaku usaha Betul Dengan Ibu Niken Nanti langsung terhubung gitu ya Jadi nanti Bapak Ibu selain menjadi pelaku usaha Itu akan menjadi agen untuk diri yang sendiri Apa yang jadi tugas Bapak Ibu? Ya tentunya nanti ngurusin paket ya Mungkin ada pertanyaan Apakah Kalau misalnya saya jadi agen Tetangga saya mau kirim bisa nggak? Jawabannya bisa ya Betul bacanya Niken gitu Karena dia mirip Queen gitu Namanya Nikuin gitu Bapak Ibu Jadi Yang saya sampaikan tadi Kalau saya jadi agen gitu ya Agen layan parcel Saya mengirimkan paket Untuk produk-produk saya sendiri Kemudian ada tetangga saya mau kirim juga Boleh nggak saya lani? Jawabannya boleh Artinya apa? Selain Bapak Ibu melayani diri sendiri gitu ya Untuk mengirimkan paket Boleh melayani tetangganya Seperti itu Jadi terima paketnya Melakukan pengecekan paketnya Apakah sudah Sesuai prosedur Apakah Kemasannya sudah baik Dan kemudian melakukan booking di sistem Melakukan booking di sistem Kemudian handover paket tersebut gitu ya Untuk ditindaklanjuti Ke konsolidator tadi Cukup mudah Pekerjaannya Nah Ini dia yang nggak kalah menarik Jadi mungkin dari tadi bertanya-tanya Gimana sih caranya Berapa sih Bia pendaftarannya Untuk jadi Agen atau pos tadi Kami Di sini Sudah mempersiapkan Salah satu paket Khusus untuk pelaku UMKM Yang hadir Pada pagi ini Jadi Kami mempunyai program Yang kami buat Namanya Post seller Atau penjual gitu ya Karena Bapak Ibu di sini Mayoritas ada penjual Dengan biaya yang Harusnya 5 juta rupiah Itu hanya 2,5 juta Tapi saya bilang apa Ini duit kami kembalikan Ke Bapak Ibu sekalian Kenapa Dengan Bapak Ibu Memelakukan Pembayaran 2,5 juta rupiah Nanti kami akan Berikan saldo Senilai 1,5 juta Saldo buat apa Jadi begini Secara proses Untuk menjadi Agen layan parcel Untuk bisa melakukan Booking terhadap paket Itu harus menggunakan Saldo top up Jadi kayak kita Men top up go pay Seperti itu Bapak Ibu Atau men top up OVO gitu ya Nah jadi top up dulu Baru bisa melakukan booking Nah dari 2,5 juta ini 1,5 juta nya Kami kembalikan ke Bapak Ibu Dalam bentuk saldo Yang pertama Kedua 500 ribunya Ini akan kita jadikan deposit Jadi akan Tersimpan duit Bapak Ibu Di sistem Kalau Bapak Ibu Sudah tidak menjadi Agen layan parcel Ini akan kita kembalikan Ketiga Nanti Kami masih kasih Cashback 500 ribu Bawa Ibu Jadi ketika Bapak Ibu melakukan Pengajuan Pengajuannya disetujui Jika Bapak Ibu Melakukan pembayaran 2,5 juta Dalam 3 hari Langsung dikasih 500 ribu Artinya apa Semua uang 2,5 juta tadi Akan kami kembalikan Kepada Bapak Ibu Sekalian Murah ya Mudah ya Betul Karena layan parcel Tidak Making money Dari uang Pendaftaran Ya Makanya kami kembalikan Uang 2,5 juta Tadi Yang Bapak Ibu Bayarkan Kedalam bentuknya Saldo Deposit Dan juga Cashback Gitu Nah Apa sih untungnya Kalau saya jadi Agen layan parcel Apa sih untungnya Kalau saya jadi Post seller tadi Ini yang tadi saya sampaikan Setiap melakukan booking Nanti Agen akan mendapatkan Diskon 15% Artinya contohnya gini Kalau saya Sebagai agen Kemudian saya melakukan Booking Dari Jakarta Ke Jogja Misalnya Katakan biayanya Adalah 10 ribu Biaya normal Adalah 10 ribu Maka Yang Bapak Ibu Bayar Cukup Berapa Cukup 8.500 Karena 15% Jadi diskon Bapak Ibu Semudah itu contohnya Sambil contoh ya Sekali lagi ya Kalau Bapak Ibu Melakukan booking Ya biaya bookingnya Itu adalah 10 ribu Gitu ya Dengan menjadi Agen layan parcel Post seller tadi Bapak Ibu Hanya cukup Melakukan pembayaran 8.500 Bisa promosi Ini ke pelanggan ya Saya kasih potongan Diskon ongkir ya Mereka kan gak tau Kalau yang agennya Adalah saya sendiri Kan seperti itu Ini adalah Salah satu Keuntungan Menjadi agen Line parcel Jika Bapak Ibu Adalah produsen Ataupun pelaku UMKM tadi Dan program ini Tidak kami berikan Ke orang lain Jadi kami Cukup selektif Dalam Memilih Gitu ya Atau menyetujui Pengajuan-pengajuan Menjadi agen tersebut Jadi nanti Selama Bapak Ibu Satu Berada dalam komunitas GIB ini Yang pertama Kemudian kedua Bapak Ibu adalah Pelaku usaha yang punya Barang Untuk dijual beli Gitu ya Apakah saya harus Punya ruko Di pinggir jalan Untuk jadi ini Jawabannya tidak Jadi Bapak Ibu bisa Mengoperasikannya Dari rumah Selama ada Komputer Gitu ya Atau selama ada Tab untuk bisa Melakukan booking Seperti itu Betul Bospek ini Contohnya yang Sehari sampai Atau esok sampai Tadi saya lihat Ada pertanyaan Frozen food Boleh apa tidak Semua segala macam Itu nanti Akan jadi sesi Nanti ditanya-jawab Seperti itu ya Jadi yang pertama Keuntungan jika Bapak Ibu menjadi Post seller Lain parcel Adalah mendapatkan Diskon yang sangat Menjanjikan Yaitu sebesar 15% Apalagi Kelanjutan keuntungan Lainnya Nah Paket Bapak Ibu Nanti dijemput Enak toh Jadi Bapak Ibu Cukup fokus Jualan Kemudian Mempersiapkan Paketnya Kemudian nanti Paketnya akan Dijemput Seperti itu Itu yang Kedua Ketiga Di lion parcel Di lion parcel Kita punya Namanya Genesis Genesisnya Ada sistem tadi Untuk Agen reguler Untuk Agen reguler Kami mengenakan Fee Jadi Fee nya Seperti ini Fee nya Sebesar 500 ribu Kalau Misalnya Agen tersebut Tidak mencapai Penjualan 3 juta Per bulan Jadi Untuk Agen reguler Ya Bapak Ibu Kami target Mereka Kami target Mereka Untuk berjualan 3 juta Rupiah Per bulan Kalau enggak Mereka dapat Fee Tapi untuk Post seller Kami hilangkan Jadi kami Benar-benar Pengen Fokus Untuk Support Usaha Ataupun UMKM Bapak Ibu Sekalian Tanpa Harus Ada Apa namanya Minimal Penjualan Seperti itu Dan yang terakhir Sebagai Agen Bapak Ibu Akan Di monitoring Gitu ya Kami akan Berikan program Dan juga Kami berikan Pendampingan Pendampingan Seperti apa Kami punya Pertama Kami punya Sequence Of training Untuk Bisa support Apa namanya Untuk Bisa support Operasional Bapak Ibu Sampai Bapak Ibu Paham Seperti itu Minimal Berapa Dipickup Satu pun Boleh Dipickup Jadi disini Selama Apa namanya Bapak Ibu Selaku Post seller Berproduksi Mengirimkan paket Itu bisa Dipickup Jadi Tadi pertama Diskon 15% Kemudian paketnya Nanti dipickup Kemudian Bebas V Kemudian Nanti akan Diberikan Pendampingan Seperti itu Oke Nah Satu hal lagi Sebelum nanti Pindah ke pak Vicky Apa cuma Ini supportnya Dari layan parcel Jawabannya Tidak Karena saat ini Yang sedang In Adalah apa Online seller Ya gak sih Bapak Ibu Pelaku online seller Nge-live Di Facebook Ya kan Di Instagram Kenapa Gak perlu nyewa ruko Gak perlu nyewa toko Cukup dari kamar Desainnya di belakang Dibikin semenarik mungkin Dipajang produknya Gitu ya Kemudian Bisa langsung Live Seperti itu Nah kita punya support Seperti ini Tadi ada pertanyaan Saya lihat Jaraknya berapa Kalau Bapak Ibu Post seller Itu tidak ada jarak Gitu ya Karena Bapak Ibu kan Melayani diri sendiri Gitu ya Jadi seperti itu Nah ini sesinya Pak Vicky Jadi Pak Vicky Ini adalah Head of Produk kami Salah satunya Ya Mungkin nanti Pak Vicky Bisa jelaskan Lebih lanjut Tapi Line Parcel Di sini juga Punya komitmen Untuk membantu Pelaku online seller Kalau yang awal tadi Mau itu online Ataupun offline seller Gitu ya Kemudian Nah ini bagaimana sih Line Parcel Spesifik Membantu pelaku Online seller Pak Vicky ready? Ready Pak Siap Suara terdengar Oke Clear Pak Silahkan Baik Terima kasih Pak Andika Selamat pagi Bapak Ibu sekalian Mudah-mudahan Dalam kondisi Yang sehat Dan bahagia Bapak Ibu Baik Melanjutkan dari Penyampaian dari Pak Andika tadi Bahwasannya Line Parcel Berkomitmen Bapak Ibu sekalian Membantu Para online seller Membantu apa aja Pak? Ada tiga Yang biasanya kita bantu Bapak Ibu Yang pertama adalah Line Parcel Sangat ingin Membantu Mempercepat Proses operasional Bapak Ibu sekalian Operasional Mulai dari Proses Penjualan Pencatatan Rekapitulasi Penjualan Kemudian Urusan Kasih diskon Hingga nanti Urusan pengiriman-pengiriman Jadi ingin Dipercepat prosesnya Supaya Bapak Ibu Bisa fokus Terutama para Owner-owner ini Fokus bagaimana Memperbaiki produk Fokus bagaimana Meningkatkan penjualan Seperti itu Yang kedua Line Parcel juga Berkomitmen Membantu Para online seller Untuk mengurangi Biaya-biaya yang Tidak penting Bapak Ibu Ketika di sana Paket tools A Paket ada admin fee Di paket tools B Ada admin fee Dan lain sebagainya Kalau Bapak Ibu Nanti berpartner Dengan line parcel Line parcel akan Mencoba membantu Bapak Ibu sekalian Mengurangi Biaya-biaya yang Tidak penting itu Yang ketiga Yang pasti Ingin mempermudah Owner dan juga Admin-admin Jadi misalkan Normalnya Proses pengiriman Sehari 100 Karena adminnya Cuma 1 Sekarang cukup Dengan 1 Admin bisa Ngirim 1000 paket Bisa ngirim 2000 paket Jadi ini Mempermudah Nah Ini adalah bagian Dari komitmen Line parcel Untuk membantu Bapak Ibu Apa yang akan Diberikan Bapak Ibu Nanti kalau misalkan Bergabung menjadi Post atau Mitra line parcel Next lagi Nah tapi sebelum Masuk ke sana Bapak Ibu Kita pengen cerita dulu Kalau ternyata Banyak sekali Hal-hal Yang menjadi kendala Saat ini Ketika kami temuin Para online-online seller Yang ada di lapangan Sekarang Satu Ternyata Pada saat Jualan online Itu Kalau kami lihat Bapak Ibu Ada yang fokus Capek Bayari Ini Balesin chat Bayar Yang mana Bayar itu Datang 1000 Yang beli Kadang cuma 10 Karena Mungkin Respon kita Lama Terus yang kedua Perlu Waktu lama Untuk bales Semua chat Padahal cuma Tanya stok Padahal belum beli Baru tanya stok Mungkin Kalau ada yang Merasakan Hal yang sama Boleh Sekalian komen Di Zoom Terus ada lagi Proses jualannya Mesti harus Tanya alamat Tanya logistik Hitung Ongkos kirim Rekapnya Bahkan yang sering terjadi Ada penipuan Penipuan online Cek pembayarannya Asli apa Palsu Dan masih banyak sekali Masalah-masalah Operasional yang Online seller Rasakan Gitu ya Nah lain Pasal Bapak Ibu Ingin membantu Tiga itu Sagi Gitu ya Next Mbak Nah perkenalkan Bapak Ibu Ini bagian daripada Platform yang disediakan Atau tools yang disediakan Khusus para mitra Line Pasal Gitu ya Untuk membantu mereka Mempermudah Proses jualannya Gitu ya Proses jualan Proses operasional Nah Bapak Ibu bisa apa Ini kita ambil contoh Ya di paling kiri Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Nanti kalau selama Proses live Misalkan ada di Facebook Atau di IG Atau bahkan Di WhatsApp Gitu ya Nanti toko Bapak Ibu itu Bisa langsung dipajang Di live-nya tersebut Jadi orang-orang Bisa langsung melakukan Pembelian Itu langsung Sembari menonton Bapak Ibu sekalian live Jadi nanti Nggak akan Nanti lagi Proses tanya lagi Stok Karena stoknya langsung Dipapang Di depan Para pembeli Bapak Ibu sekalian Terus kemudian juga Yang jadi penting adalah Ada harga-harga Coret Yang mungkin Bapak Ibu Belum pernah bisa kasih Tampilkan Kalau belum Menggunakan tools Gitu ya kan Terus kemudian Proses Arbit stoknya Juga real time Setiap kali ada Penjualan yang muncul Ada penjualan yang terjadi Maka stoknya Akan berkurang Jadi nanti enak nih Kalau ada pembeli Datang Stoknya masih ada kak Nah ini stoknya udah kosong kak Kakak bisa beli barang Di bawahnya Kakak bisa beli barang Rekomendasi seterusnya Dan yang paling seru Bapak Ibu Toko ini Di desain khusus Hanya untuk Bapak Ibu Toko Bapak Ibu sendiri Jadi nggak akan Ada lagi rekomendasi Toko dari lain Mungkin biasanya Bapak Ibu punya Kendala nih Produknya sama Mirip Produk Bapak Ibu A gitu ya Kemudian produk Kompetitor B Kalau kita jualan Di marketplace Kalau misalkan Sebenernya Pembeli ini Udah suka nih Sama produk Bapak Ibu Tapi karena Dapat rekomendasi Dari produk B Jadi dia akan Berpindah Nah kalau Dipin toko Gitu ya Ini tools yang Memang di desain Untuk para seller Ini tokonya Nanti usus spesial Buat Bapak Ibu Jadi nggak akan Ada lagi rekomendasi Dari produk lain Jadi Bapak Ibu Yang ngatur harganya Yang ngatur diskonnya Yang ngatur Kemudian proses Penjualannya Gitu Terus berikutnya Yang ragu terkait Saya pakai COD Dan lain-lain Kalau menggunakan Lain parcel Dan pin toko Bapak Ibu bisa Memberikan layanan COD Dan yang pasti Ada garansi Terkirimnya juga Gitu ya Berikutnya Opsi pembayaran Juga bisa menggunakan Rekening Bapak Ibu Sekalian Yang biasanya Kalau menggunakan Platform yang lain Itu pembayaran Menggunakan virtual account Dari platform tersebut Nanti Ditariknya bisa lama Nah ini bisa langsung Pakai rekeningnya Bapak Ibu sekalian Jadi uangnya langsung Masuk ke Bapak Ibu sekalian Dan sekaligus Karena ini langsung Terintegrasi dengan Lain parcel Karena memang Bagian daripada Layanan yang diberikan Lain parcel Semua proses perhitungan Ongkir Bapak Ibu Udah nggak perlu Lakuin lagi Karena bisa langsung Dihitungkan secara Otomatis Dan proses ini Tanpa biaya Apapun Bapak Ibu Selama Bapak Ibu Bergebung ke Lain parcel Next slide Nah apa sih bedanya Bapak Ibu Kalau misalkan Live dengan manual Tradisional gitu ya Dengan beda Dengan live Yang dibantu oleh Pintoko Mulai dari pertama Stroke produk Stroke produknya Kalau manual Ya harus update manual Nanti ada Akan ada Customer-customer Yang kecewa Kalau misalkan Stoknya ternyata Kehabisan Kalau sekarang Dengan Pintoko Stoknya bisa langsung Dilihat Ya siapa cepat Dia dapat Gitu ya Siapa yang udah Bayar duluan Dia yang Cek pembayaran Bisa otomatis Tanpa perlu manual Satu persatu Setting harga diskon Khusus live Setting harga diskon Khusus jam-jam Spesial tertentu Itu bisa Bapak Ibu Lakukan Bisa COD Ada katalog Penjualan Gitu ya Jadi misalkan Bapak Ibu punya 100 katalog Sekarang katalognya Bisa langsung Dijemrengin Di halaman Toko Bapak Ibu Sekalian Bisa integrasi Dengan berbagai platform Dan juga terceder Ketua keeping order Jadi Pembeli Bisa beli Gak cuman beli hari ini Tapi bisa beli banyak Gitu ya Nanti kirimnya cukup Sekali aja Tak di keep dulu ya kak Ini biasanya Ternyata terjadi Gitu Next Selagi Nah ini adalah Kombinasi yang Powerful buat Para pendukung Bisnisnya Bapak Ibu Bapak Ibu Biasanya jualan Di Facebook IG atau bahkan WhatsApp Gitu ya Nanti jadi agen lain Parsel Sebagai post seller Pakai pin toko Sebagai tools bantuan Untuk kursus penjualannya Udah Bapak Ibu bisa Omset naik Makin jualan Bisa jalan-jalan Makin happy Gitu Oke Ini mungkin program Lanjutannya Saya sampaikan ke Saya kembalikan lagi ke Bapak Andika Silahkan Pak Andika Baik Mantap Pak Vicky Jadi pin toko ini Seolah-olah kayak Live-nya TikTok gitu ya Pak Atau live-nya Shopee gitu ya Pak Vicky ya Betul Jadi makin seamless Makin seamless Makin seamless Oke Jadi Bapak Ibu Tadi yang saya sampaikan ya Bapak Ibu sekarang ada pelaku usaha UMKM Nah udah ada yang nanya Pak Pak Vicky Daftar pintu kok Gimana caranya Oke Bapak Ibu pelaku UMKM Punya barangnya Punya produknya Dikirim sendiri Dengan status sebagai agen Mendapatkan diskon menarik Barangnya dipikap Ketika jualan online Disupport sama pin toko Nah Menyalah gak tuh ya gak sih Oke Oke Dilanjut Bu Raina Nah kami Mempunyai beberapa inisiatif Bapak Ibu sekalian gitu ya Untuk selalu support Penjualan Bapak Ibu Supaya semakin banyak Disini kami punya COD ongkir Ini yang tadi yang saya bilang Bayar ongkir di tempat Gak bayar kalau telat Nah Menyalah gak tuh gitu ya Jadi dengan fasilitas COD ongkir gitu ya Kami berusaha semaksimal mungkin Mengirimkan produk Tepat waktu Sampai ke tangan konsumen Sampai di tangan konsumen Kemudian ongkirnya bayar Kalau telat Gak usah bayar Gitu ya Jadi inilah salah satu bentuk komitmen kami Gitu ya Untuk mengirimkan Paket tepat waktu Sampai ke tangan Konsumen Dan pembayarannya Gak cuma bisa cash gitu ya Tapi juga ada kris gitu Jadi inilah salah satu metode Kami juga untuk support Bapak Ibu sekalian Lanjut Nah Tadi kan udah dibilang tuh ya Karena kami pesawat sendiri Gitu ya Udah pasti harga paling murah Gak bohong deh Kalau Bapak Ibu gak percaya Coba buka Rajaongkir.com Rajaongkir.com ini Untuk membandingkan Begitu banyak Ongkir-ongkir logistik Bisa dibandingkan deh Tuh langsung Udah pasti Lain parcel Jadi yang paling murah Gak cuma itu Gak cuma itu ya Tapi juga Untuk daerah Jawa Kami punya Program yang namanya Ongkir Anjlok Mulai 6 ribu Bayangin Gitu ya Jadi Apa namanya Kita support Dengan harga yang Sangat murah Dengan komitmen Pengiriman yang Sama Tepat waktunya Seperti itu Lanjut Bu Rena Nah Kami punya Apa namanya Masih punya program nih Big Pack tadi ya Kan Saya itu Beberapa waktu lalu Kemarin dari Tegal Tegal itu salah satunya Adalah logam Cukup-cukup berat Seperti itu Atau misalnya Kalau di Jakarta Itu di Mangga 2 Mengirimkan dalam bentuk Balki Karung-karungan Ukurannya besar Nah kami punya program Untuk Pengiriman Big Pack tadi Jadi kalau misalnya Pengiriman Big Pack Di bawah 10 kilo Kami kasih diskon 20% Bapak Ibu Menyala gak tuh Enak gak tuh Gitu ya Udah tadi Masih dapat Apa namanya Sudah Sudah harganya Kompetitif ya Kemudian masih Dikasih diskon Lagi Seperti itu Nah Di aplikasi Kami juga punya Program royalty Namanya Parcel Point Jadi Tadi ada pertanyaan Saya baca tadi ya Lion Parcel Ada di marketplace Gak sih Jawabannya ada Kami ada di Tokopedia Dan kami ada di Bukalapak juga Selain itu Kami punya Aplikasi sendiri Silahkan di download Ya Baik itu di Android Maupun di Apple gitu ya Di iOS Namanya Lion Parcel Disitu nanti kita bisa Punya tuh Aplikasi sendiri Seperti itu Mengumpulkan Kalau misalnya Ini khusus untuk Bapak Ibu Jika mengirimkan produk ya Gitu Ya Oh ini ada videonya nih Silahkan dulu di play Mungkin Bu Raina Gak ada suaranya ya Memangnya Ya Tapi ini adalah Salah satu video Yang kami Persiapkan Gitu ya Untuk memberikan Gambaran lebih singkat Dari apa yang Sudah saya sampaikan Tadi Mengenai Servisnya Lion Parcel Nah ini adalah kantor Apusat kami di Kedoya Gitu ya Bagi yang Jakarta Di Jakarta Barat Ini adalah pesawat kami Yang support Untuk pengiriman Afia udara Ke Destinasi di seluruh Indonesia Di 50 negara Gitu ya Nah ini adalah Mega hub kami Dimana kami melakukan Sortir produk-produk Bapak Ibu Di bandara Adekat Bandara Soekarno-Hatta Gitu ya Ini bagaimana Proses kami melakukan Sortir Dan segala macamnya Di Mega hub Ini Salah satu produk kami Yang tadi kami sampaikan Bisa juga kirim motor Seperti itu Ini armada Darat kami Yang tadi saya sampaikan 3000 armada lebih Darat Kami juga punya Servis Itu ya Sewa gudang Namanya Lilo Jadi Lilo ini Tidak hanya gudang Tapi juga Enabler Jadi pelaku UMKM yang butuh Spacenya misalnya Masih sedikit Itu masih bisa Kami Lilo kami Purah Ambiar Ada di Raja Ongkir Ada di Muncul Nah ini adalah Servis kami Yang tadi saya sampaikan Customer service 24 jam Kami menyebutnya Liona Yang siap melayani Bapak Ibu sekalian Kalau misalnya ada pertanyaan Seperti itu Pertanyaan baik Secara Sebagai customer Maupun sebagai Agen atau Post tadi Ini adalah Aplikasi kami Aplikasi layan parcel Bagi pengirim Itu ya Bisa di download Di Android Ataupun juga Di iOS Ini layanan kami COD Ongkir Dengan tarif Sangat Murah Oke Jadi Ini adalah layanan Layanan Layan parcel Yang tadi Saya sampaikan Kami sumres Dalam bentuk Satu video Di escape dulu aja Mungkin Bu Raina Baru tinggal di next Bapak Ibu sekalian Sekali lagi Ini adalah Apa namanya Bentuk Komitensi kami Saat ini Untuk bisa Support pelaku-pelaku UMKM Yang ada Dalam naungan DIB tadi Itu ya Kebetulan Saya juga adalah Alumni Kagama Jurusan Ekonomi Jadi Sangat senang Bisa membantu Apa namanya Pelaku UMKM Yang ada Dalam naungan DIB ini Sekian dari kami Bapak Ibu sekalian Waktu dan tempat Saya kembalikan Ke Moderator Oke Baik Terima kasih Pak Andika Dan Pak Fiki Serta Bu Raina Yang telah Yang telah Menyampaikan Perkenalan Profil Serta Memperkenalkan Kepada kami Layanan Dan fasilitas Yang bisa Dikerjasamakan Dengan UMKM Dan ternyata Ini Tanpa kita mulai Sesi diskusi Ternyata Ini di Grup chat Pun juga Sudah Berlangsung Sesi diskusi Pak Andika Ini ternyata Minatnya Banyak banget Ini juga Sudah Ada yang Mengantri Dengan Rage hand Pak Andika Pak Fiki Jadi untuk Sesi diskusi Serta Tanya jawab Ini kita Mengalir Ya Pak Nanti kita Bergantian Untuk Membacakan Pertanyaan Di kolom Chat Serta Bergantian Dengan Yang telah Melakukan Rage hand Baik Untuk yang pertama Kami persilahkan Kepada Ibu Elvira Dari Elfloris Silahkan Ibu Elvira Baik Selamat Selamat apa ini Selamat siang ya Selamat siang Ibu Selamat siang Pak Andika Dan juga Pak Fiki Dan juga Fasilitator Terima kasih Atas waktunya Perkenalkan Saya Elvira Dari Elfloris Merauke Papua Selatan Dan Untuk Produk kami Yaitu Berupa Handicraft Dengan souvenir Untuk Khusus Papua Jadi Berupa Batik Papua Yang dikreasikan Menjadi Bunga Lalu Anggrek Papua Yang Khas Papua Yang bisa bertahan Dua minggu Tanpa Disiram Lalu Ada Bunga papan Yang ada Ornamen Papuanya Seperti itu Pak Jadi Saya tertarik Sekali dengan Line Parcel Kami juga Di Merauke Sering sekali Menggunakan Line Parcel Dijamin murah Juga Safety-nya Saya juga Pernah bekerja Di layan Juga Jadi Jadi Kami memilih Line Parcel Ini Nah Ini kan Kita lagi Mau masuk Marketplace Jadi Saya tertarik Untuk Jadi Agen Juga Nah Kebetulan Saya Saya Sendiri Pulang Balik Di Balikpapan Kalimantan Timur Karena Ada Suami Nah Jadi Mau bertanya Pak Ada Tiga Pertanyaan Poinnya Yaitu Yang pertama Pengiriman Bunga Apakah Itu Bunga Ini Perlu Ada Surat Karantina Apa ya Karantina Tumbuhannya Atau Dari Harus Dari Penangkaran Karena Saya Sendiri Punya Visi Untuk Menumbuhkan Apa ya Sumber Daya Manusia Yang Dari Petani Langsung Pak Orang Papua Langsung Yang Dari Hutan Untuk Kami Ambil Bunganya Lalu Kami Kreasikan Kembali Dan Mengirimkan Keluar Begitu Melalui Marketplace Itu Bagaimana Untuk Pengiriman Bunganya Yang Kedua Kami Ada Kreasikan Seperti Bunga Bunga Dari Batik Papua Cuman Mungkin Agak Bulky Agak Besar Itu Pengirimannya Apakah Perlu Dipadatkan Untuk Jangan Ada Ruang Kosong Biar Nggak Peot Atau Memang Cukup Dengan Fragile Aja Atau Gimana Pak Terus Yang Ketiga Untuk Agen Kalau Misalkan Harga Agen Yang Tadi Ditawarkan Apakah Bisa Satu Agen Tapi Untuk Pengiriman Dua Best Misalnya Saya Buka Di Merauke Buat Customer Yang Mungkin Mau Kirim Sekalian Atau Saya Juga Bisa Buka Di Balik Papan Atau Jadi Dua Akun Itu Aja Terima 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 Baik Baik Bu Elvira Terima Kasih Pernah Dilayan Parsel Juga Kita Nggak Kenal Sebelumnya Tapi Ibu Sampaikan Harga Murah Bersaing Dan Cepat Memang Benar Yang Pertama Tanaman Pengiriman Tanaman Jawabannya Bisa Selama Ada Surat Karantina Sesimpel Itu Aja Jadi Silahkan Diurus Cukup Mudah Untuk Mengurus Dan Kemudian Bunga Ibu Bisa Terbang Keseluruh Penjuru Negeri Itu Yang Pertama Kedua Tadi Soal Balki Barangnya Cukup Besar Apakah Perlu Dipadatkan Kalau Dipadatkan Dan Kemudian Jadi Rusak Jangan Karena Kita Bisa Melayani Pengiriman Balki Dengan Big Pack Tadi Jadi Nggak Masalah Kalaupun Pengirimannya Balki Kita Sekarang Punya Support Bahkan Secara Volumetri Kita Jauh Lebih Mudah Daripada Teman-teman Yang Lain Seperti Itu Jadi Nggak Apa-apa Balki Yang Pasti Ibu Sebagai Pengirim Atau Menjadi Agen Memastikan Bahwa Produknya Sudah Terpacking Dengan Baik Dan Benar Tergantung Produknya Apa Kalau Memang Produknya Pecah Segala Macem Mungkin Harus Diberi Apa Namanya Beberapa Pengaman Itu yang Pasti Harus Seperti Itu Gue Elvira Masih Tersambung Masih Pak Masih Oke Jadi Yang Ketiga Kalau Jadi Agen Apakah Bisa Double Jadi Saya Sampaikan Salah Satu Manfaatnya Adalah Di Pickup Paketnya Jadi Kalau Misalnya Nanti Ibu Terdaftar Di Meroke Artinya Akan Ada Yang Pickup Di Meroke Tapi Kalau Ibu Pakai Season Balikpapan Kasian Yang Pickup Masa Dari Meroke Terbang Ke Balikpapan Untuk Pickup Ibu Jadi Jawabannya Harus Satu Jadi Satu Nanti Di Meroke Kemudian Satu Nanti Di Balikpapan Karena Semuanya Sudah Systemize Kalau Nggak Seperti Itu Nanti Produk Ibu Nggak Bisa Statusnya Nggak Bisa Ter-delivery Atau Nggak Terimakasih Banyak Pak Andika Silahkan Dilanjut Pertanyaan Berikutnya Terimakasih Bu Elvia Dan Pak Andika Ini lumayan Pak Andika Ini ada Alumni Pekerja Lain Jadi bisa Membantu Menyampaikan Dan Meyakinkan Bahwa Statement Murah Ini Tidak Keluar Dari Pak Andika Tapi Dari Orang Lain Seperti Itu Pak Andika Baik Pak Andika Ini juga Ada Ibu Ani Melani Ini Pelaku Usaha Mikro Dari Solo Jawa Tengah Beliau Memiliki Usaha Briket Arang Tetapi Juga Punya Agen Paket Tetapi Belum Ada Lain Parsel Ini Nanti Bisa Dikembangkan Untuk Bisa Menjadi Agen Dari Lain Parsel Ini Sudah Sudah Direspon Pak Andika Untuk Berikutnya Bisa Ditindak Lanjuti Untuk Mendaftar Keagenan Di Lain Parsel Nah Kemudian Tadi Ada Yang Bertanya Pak Apakah Bisa Untuk Pengiriman Produk Cair Seperti Pupuk Cair Sambal Atau Madu Mungkin Nanti Apakah Ada Treatment Khusus Untuk Produk Cair Pak Andika Mungkin Dijelaskan Ini Ada Pertanyaan Dari Pak Joni Indarto Oke Dari Pak Joni Jadi Gini Untuk Pengiriman Produk Kita Juga Punya Kategori Namanya Diji Jadi Produk Atau Dangerous Good Artinya Produk-produk Yang memang Beresiko Nanti Akan Dikategorikan Dalam Diji Jadi Kalau Misalnya Itu Berbahaya Gitu Ya Akan Ada Aturannya Nanti Sebagai Agen Akan Diberikan Training Gitu Ya Akan Diberikan Pemahaman Mengenai Kalau Boleh Mana Produk Yang Boleh Dikirim Mana Yang Tidak Boleh Seperti Itu Ya Kalau Tadi Cairan Bentuknya Bukan Yang Berbahaya Misalnya Kayak Apa Namanya Formalin Contoh Doang Itu Bisa Dikirim Tapi Tidak Boleh Lewat Udara Boleh Nanti Lewat Darat Jadi Kita Mengatur Ada Produk-produk Yang Masuk Kategori Diji Atau Dangerous Good Apakah Ini Boleh Dikirim Atau Tidak Apakah Ini Boleh Terbang Atau Lewat Darat Kira Kira Seperti Nanti Detailnya Bisa Didiskusikan Lebih Lanjut Pak Joni Masuk Kategori Apa Produk Bapak Tersebut Oke Baik Terima kasih Pak Andika Ini Berarti Pak Joni Nanti Bisa Ada Peluang Untuk Sesi Diskusi Dan Konsultasi Lebih Lanjut Dengan Tim Lion Boleh Nanti Malah Dikasih Training Pendampingan Nah Itu Oke Baik Pak Andika Kita lanjut Tadi Sudah ada yang Resen Dari awal Ibu Intan Dari Nom Souvenir Silahkan Ibu Intan Selamat pagi Selamat pagi Ibu Intan Pas saya off Camp ya Sudah Ada keperluan Yang mau saya Tanyakan Saya Beberapa kali Pakai Lion Parcel Juga Dan Karena Souvenir Jadi Pengirimannya Benar-benar Yang Gede-gede Banget Dan Pastinya Apa Gak Gak Cuman Balki Tapi Juga Berat Terus Yang Jadi Pertanyaan Saya Itu Untuk After Sales Saya Agak Pernah Agak Kecewa Sama Lion Parcel Untuk After Sales Kami Untuk Tracking Itu Kadang Susah Sekali Untuk Menghubungi Baik Dari Agen Dari Customer Service Itu Susah Sekali Untuk Dihubunginya Kira-kira Ada Ada Apa ya Ada Solusi Atau Ada Pihak Internal Dari 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 Lion Yang Bisa Untuk Kami Kontak Untuk Tracking Itu Agar Kami Lebih Mudah Gitu Kan Gak Mungkin Juga Kalau Kami Harus Buka Agen Dulu Baru Dapat Layanan Yang Istimewa Dari Lion Gimana Jawabannya Dari Pihak Lion Gitu Aja Terima Kasih Baik Terima Kasih Untuk Bisa Melakukan Tracking Terhadap Status Produk Gak Perlu Jadi Agen Lion Parcel Ibu Tinggal Buka Lion Parcel Dotcom Masukin Nomor Resinya Itu Sudah Ketemu Langsung Jadi Sekali Lagi Untuk Status Tracking Itu Bisa Diakses Oleh Siapapun Dimanapun Dan Kapanpun Ya Bu Intan Jadi Ini Untuk Memudahkan Baik Customer Kami Maupun Agen Kami Untuk Melacak Keberadaan Atau Status Dari Paket Yang Sedang Dikirimkan Seperti Itu Kalau Nanti Misalnya Ibu Punya Kendala Untuk Mengirimkan Segala Macem Yang Tadi Saya Sampaikan Kita Punya Leona Saat Ini Yang Sudah Lebih Diimprove Lebih Baik Artinya Ibu Bisa Langsung Menghubungi Customer Care Kami Atau Misalnya Kalau Ibu Menjadi Agen Tentunya Akan Lebih Mudah Lagi Untuk Tim Dari Lion Parsel Sendiri Karena Medianya Cukup Banyak Nanti Di Sistem Yang Namanya Genesis Tadi Kami Punya Pusat Resolusi Nanti Disitu Tinggal Masukin Tim Langsung Menghubungi Ibu Tapi Tentunya Kalau Genesis Sifatnya Harus Menjadi Agen Tapi Jangan Khawatir Kalau Untuk Melakukan Tracking Ibu Bisa Lakukan Sebagai Konsumen Lain Parsel Atau Misalnya Ibu Bisa Mengirimkan Customer Service Itu Bentuknya Bisa Whatsapp Email Ataupun Telepon Seperti Itu Ya Bu Intan Oke Sementara Cukup Dulu Terima kasih Baik Baik Terima kasih Bu Intan Ini Komplainnya Nggak Ke CS Nggak Ke admin Lagi Langsung Kepimpinannya Ini Bu Intan Tapi Nanti Berikutnya Semoga Bu Intan Tidak Kapok Untuk Menggunakan Jasa Line Parsel Harapannya Setelah Ini Nanti Ada Perbaikan Untuk After Sales Bu Intan Juga Bisa Merasakan Peningkatan Layanan Yang Lebih Baik Dan Tidak Kecewa Gitu Ya Bu Intan Baik Bu Intan Terima Kasih Kemudian Untuk Ini Masih Dari Vendor Souvenir Juga Nggak Apa-apa Pak Andika Ini Ada Dari Mona Souvenir Bapak Atau Ibu Ini Halo Selamat Siang Bapak Dan Ibu Mohon Ijin Saya Off Camp Karena Lagi Di Perjalanan Di Sini Kami Ingin Bertanya Bapak Sebelumnya Karena Usaha Kami Bergerak Di bidang Souvenir Kita Berada Di Aceh Di Saat Ini Nah Rata-rata Klien Kami Atau Customer Kami Itu Memang Dari Luar Aceh Rata-rata Nah Kendala Di Sini Itu Kita Memang Untuk Ongkir Itu Memang Lebih Mahal Kalau Kita Dari Pengiriman Dari Aceh Mungkin Bisa Nanti Seandainya Apabila Kami Berkenan Untuk Menjadi Agen Layan Parcel Kira-kira Pertama Kemana Kami Harus Menghubungi Atau Mungkin Apa Namanya Rulesnya Sebagaimana Karena Mohon maaf Tadi Saya Sempat Terlambat Masuk Juga Ke Zoom Kemudian Apakah Ada Subsidi Dari Ryan Parcel Terkait Biaya Kongkos Kirim Tersebut Karena Kalau Souvenir Kita Pengiriman Rata-rata Itu Sekali Kirim Bisa 500 Sampai 2000 Piece Produk Yang kami Kirimkan Ke Customer Kami Di Seluruh Indonesia Nah Mungkin Nanti Bisa Dibantu Untuk Persyaratan Dan Kira-kira Apa Namanya Modalnya Berapa Itu Sifat Terima Kasih Baik Baik Ibu Baik Oke Masih ada Yang ngomong Oke Saya Jawab Ya Bu Untuk Menjadi Agen Ryan Parcel Tadi Saya Sampaikan Cara Termudah Adalah Saya Baru Kirim Di chat Ibu Bisa Menghubungi Tim Kami Namanya Ibu Niken Mungkin Boleh Dicatat Nomornya 0812 12 45 3 4 11 Jadi Saya Ulangi 08 12 12 45 3 4 11 Jadi Itu Adalah Layanan Cepat Khusus Bagi Member Yang Ada Di Sini Pelaku MKM Yang Di Sini Supaya Bisa Lebih Cepat Fast Respon Yang Pertama Kemudian Caranya Apa Yang Mesti Disiapkan KTP Yaitu Dipersiapkan Nanti Bu Niken Juga Akan Memberikan Penjelasan Dan Biaya Pendaftarannya Adalah 2,5 Juta 2,5 Juta Ini Semua Akan Kita Kembalikan Ke Ibu 1,5 Juta Dalam Bentuk Saldo 500 Dalam Bentuk Deposit Dan 500 Dalam Bentuk Cashback Jika Ibu Melakukan Pembayaran Tadi Dalam Waktu 3 Hari Ketika Setelah Pengajuan Ibu Disetujui Nah Dari Aceh Tadi Ibu Sampaikan Dengan Menjadi Agen Layan Parsel Tentunya Ibu Akan Mendapatkan Benefit Yaitu Diskon Ibu Akan Mendapatkan Diskon Sebesar 15% Artinya Kalau Misalnya Ibu Biasa Mengirimkan Produk Itu Nilainya 10.000 Maka Jika Ibu Menjadi Agen Line Parsel Ibu Cukup Membayar 8.500 Nah Ini Luar Biasa Kalau Kita Bicara Ongkos Pengiriman Itu Bisa Menghemat Sampai 15% Pengiriman Ibu Seperti Itu Dan Kalau Misalnya Tadi Pertanyaan Kalau Saya Kirimnya Banyak Ada Support Lagi Enggak Kami Sendiri Punya Support Untuk Post Seller Kami Support Banyak Bapak Ibu Tentunya Dengan Menjadi Agen Apakah Itu Nanti Kita Punya Program Apakah Kita Punya Support Support Lainnya Beberapa Contoh Yang Saya Bisa Sampaikan Adalah Kami Saat Ini Memberikan Support Kepada Seller Kami Seller Kami Support Lakban Kemudian Bubble Wrap Kami Beri Support Bentuknya Itu Tap Ataupun Televisi Untuk Mereka Live Seperti Itu Mereka Juga Punya Program Program Lain Jadi Ini adalah Salah Satu Atau Salah Dua Bentuk Support Kami Kepada Agen Agen Kami Ibu Nah Bagi Teman-teman Yang Mau Order Kaos Keren Silahkan Bisa Di Marketplace Shopee Tokopedia Bukalapak Maupun Lazada Caranya Tinggal Ketik Saja Mohamad Irvando Nah Teman-teman Tinggal Pilih Untuk Kaos-kaos Keren Kemudian Yang Cocok Langsung Saja Di Order Untuk Kaos-kaos Keren Bisa Di Order Satuan Lusinan Ataupun Borongan Silahkan Bebas Nah Berikut Ini Saya Kasih Rangkumannya Nah Teman-teman Ketik Saja Di Shopee Tokopedia Bukalapak Lazada Ketik Mohamad Irvando Nah Kemudian Juga Tersedia Kaos Lengan Panjang Dengan Desain Keren Tinggal Teman-teman Pilih Di Marketplace Shopee Tokopedia Bukalapak Lazada Cuman Untuk Kaos Lengan Panjang Ketik Vando Official Shop Spesial Untuk Kaos Lengan Panjang Bisa Untuk Pria Maupun Wanita Nah Untuk Wanita Yang Berjilbab Sangat Cocok Karena Pakai Lengan Panjang Tersedia Dan Tentunya Dengan Desain Kaos Yang Keren Kekinian Nah Silahkan Teman-teman Bisa Ketik Di Shopee Tokopedia Bukalapak Maupun Lazada Ketik Saja Pando Official Shop Ketik 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 Terima kasih.